Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Sobat Pembelajar di Bumi Serasi Pada hari ini kita akan membahas tentang Kaedah Penyusunan Soal Pilihan Ganda Yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Eka Yudha Ardianto dari SD Negeri Suruh 1 Dan rekan saya Susi Perwanderi dari SD Negeri Suruh 1 Negeri Pelumbutan Kecamatan Banca Baik, Bu Susi, untuk Kaedah Penyusunan Soal Apa saja yang akan kita bahas, Bu Susi nanti? Baik, Pak Eka, ada 4 poin utama yang akan kita bahas Yang pertama yaitu materi Kemudian konstruksi, bahasa, dan juga perakitan soal Baik, Sobat Pembelajar kita masuk ke materi yang pertama Yaitu tentang Kaedah Penyusunan Soal Berdasarkan Materi Bagaimana, Bu Susi, untuk penyusunan soal berdasarkan materi ini Bisa dijelaskan, Bu? Bisa, Pak Eka Nah, untuk poin yang pertama yaitu materi Ada 3 hal yang harus kita perhatikan Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator Kemudian, pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi Dan yang ketiga, setiap soal mempunyai 1 jawaban yang benar atau paling benar Baik, Sobat Pembelajar, saya akan membacakan contoh soal untuk kaedah yang pertama Yaitu tentang materi, khususnya pada soal sesuai dengan indikator Bagaimana soal yang sesuai dengan indikator itu yang baik itu seperti apa Di sini disajikan contoh indikator soalnya Disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan Dan peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama Untuk contoh soal yang kurang baik Tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah Opsi A, B, C, atau D Kunci jawabannya adalah D Namun, mengapa contoh soal ini kurang baik, Sobat Pembelajar? Baik, penjelasannya Soal tersebut kurang baik Karena yang pertama Indikator meminta disajikan gambar di pokok soal Bukan pada pilihan jawabannya Kemudian yang kedua Indikator meminta 2 tumbuhan yang cara perkembang biakannya sama Sedang pada soal tersebut Hanya menanyakan 1 tumbuhan dengan cara perkembang biakan tertentu Jadi sudah jelas ya Sobat Pembelajar ya Untuk kaedah yang pertama yaitu tentang soal sesuai dengan indikator Baik, Bu Susi Kita lanjutkan Bagaimana dengan contoh soal yang lebih baik, Bu Susi Ini saya akan berikan contohnya Perhatikan gambar tumbuhan berikut Yaitu 1, 2, 3, dan 4 Ada 4 gambar disitu Kemudian soalnya Tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami Di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara perkembang biakan yang sama adalah A, 1, dan 2 B, 1, dan 3 C, 2, dan 3 D, 3, dan 4 Fungsinya adalah A Ini sudah sesuai dengan indikator soalnya tadi Untuk indikatornya tadi meminta penjelasan gambarnya ada di dalam soal bukan pada pilihan jawaban Demikian Sobat Pembelajar untuk kaedah yang pertama Yang kedua bagaimana Bu Susi tentang konstruksi bisa dijelaskan, Bu Terima kasih Pak K atas contohnya Sangat jelas sekali ya Baik untuk poin yang kedua yaitu konstruksi kaedah penyusunan soal yang baik Yang pertama adalah soal dirumuskan secara jelas dan tegas Kemudian yang kedua Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja Tiga Soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar Keempat soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda Dan yang kelima panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama Nah untuk poin yang keempat Contohnya begini Ada soal dengan pernyataan Berikut ini yang bukan merupakan hewan berkaki empat kecuali Nah itu kan ada dua yang pernyataan sifatnya ganda ya Pak Eka Yaitu bukan dan betul sekali Itu tidak boleh Pak Eka Oh ya harus salah satu ya Nah selanjutnya adalah ada poin yang keenam Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah Atau semua pilihan jawaban di atas benar Tujuh Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka tersebut Atau kronologisnya Delapan adalah gambar, grafik, tabel, diagram yang terdapat pada soal itu harus jelas Berfungsi, tidak kebingungan dan punya keterbacaan yang tinggi Sembilan, butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya Pak Eka Kalau di soal itu Kita kan sering menggunakan gambar ya Pak Eka Itu harusnya gambarnya berwarna atau tidak berwarna Kalau menurut saya sesuai dengan kaida ini ya Bu ya Itu kita menggunakan gambar yang tidak berwarna Bu Iya betul sekali Apalagi kalau digandakan biasanya gambar berwarna itu Nanti tidak jelas ya Pak Eka Kurang jelas ya Kalau gambar tidak berwarna atau hitam atau babu itu Pak Itu lebih jelas Kemudian untuk poin 6 penjelasannya Tidak mengandung semua pilihan jawaban di atas salah atau benar Contohnya ya Pak Eka Sederhana saja Berikut ini yang merupakan contoh hewan berkaki 4 adalah A A apa Pak Eka? Kambing Kambing Karena Opsi yang diberikan itu harus homogen Kalau tadi tidak homogen ya Pak Baik Berikutnya Agar lebih jelas lagi Akan diberikan contoh konstruksi oleh Pak Eka Baik Sobat pembelajar Saya akan memberikan contoh soal untuk kaidah yang kedua Yaitu tentang konstruksi ya Di sini disajikan contoh soal yang kurang baik Kabel listrik di jalan agak kendor agar titik-titik Opsi jawabannya A. Mempermudah menyambung pada saat kabel terputus B. Mudah dipindahkan apabila ada perbaikan C. Menghindari pemuen yang terjadi pada kabel D. Mencegah kabel putus pada saat terjadi penyusutan Kunci jawabannya adalah D Mengapa ini kurang baik penjelasannya yaitu Pokok soal kurang jelas karena langsung merujuk pada kabel listrik Semestinya atau seharusnya pokok soal tersebut Membahas mengenai pemasangan kabel Nah untuk contoh soal yang baik bagaimana Ya kita lihat untuk slide berikutnya Nah contoh soal yang lebih baik begini ya Perhatikan gambar kabel listrik berikut Jadi di sini disajikan gambar kabel listrik Pemasangan kabel listrik dibuat agak kendur Seperti pada gambar yang bertujuan untuk A. Mempermudah menyambung pada saat kabel putus B. Sudah dipindahkan apabila ada perbaikan C. Menghindari pemuayan yang terjadi pada kabel D. Mencegah kabel putus pada saat terjadi penyusutan Kunci jawabannya adalah D Jadi jelas di sini untuk konstruksi soalnya Sudah sesuai dengan kaedah konstruksi Baik Bu Susi untuk kaedah yang selanjutnya Yang ketiga yaitu tentang bahasa bisa dijelaskan Bu Ya terima kasih Pak Eka Poin yang ketiga adalah bahasa Ada empat hal yang harus diperhatikan pada poin bahasa ini Yang pertama setiap soal menggunakan bahasa Yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Yang baik dan benar Kemudian kedua Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat Jika soal akan digunakan untuk daerah lain Atau berskala nasional ya Pak Eka Maksudnya itu bahasa daerah ya Bahasa kita, bahasa Jawa gitu ya Iya betul Nanti orang yang luar Jawa belum tentu paham Kemudian yang ketiga Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif Dan terakhir setiap pilihan jawaban Tidak mengulang kata atau frase Yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian Untuk contohnya akan diberikan oleh Pak Eka Baik sobat pembelajar Kita lanjutkan untuk contoh soalnya Yang berkaitan dengan kaedah yang ketiga Yaitu tentang bahasa Disini disajikan contoh soal yang kurang baik Apabila mau memperkecil gaya gesek Dengan cara titik-titik A. Memperkasar permukaan benda B. Memberi geriki pada salah satu permukaan benda C. Memasang bantalan kayu pada salah satu permukaan D. Memperhalus permukaan benda Kunci jawabannya adalah D Namun mengapa soal ini kurang baik Penjelasannya yaitu Kalimat pada pokok soal Belum sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Karena tidak ada subyek Dan tidak ada predikatnya Yang kurang jelas Pokok soal merupakan anak kalimat Induk kalimat tidak jelas Jadi dalam membuat kalimat itu Bersusia harus kita menggunakan Kaedah penyusunan bahasa Indonesia yang benar ya Ada subyek, predikat, dan objeknya Kemudian kalau kita perbaiki Contoh soal yang lebih baik Sobat belajar Upaya untuk memperkecil gaya gesek Dapat dilakukan dengan cara A. Memperkasar permukaan benda B. Memberi geriki pada salah satu permukaan benda C. Memasang bantalan kayu pada salah satu permukaan D. Memperhalus permukaan benda Kuncinya adalah D Jadi ini lebih baik ya B. Susi Karena sudah ada subyek Kemudian predikatnya ya Baik kita lanjutkan untuk Yang selanjutnya Yaitu hal-hal penting Yang harus kita perhatikan Dalam penyusunan soal pilihan ganda Apa saja B. Susi Ada lima hal penting Pak Eka Yang harus kita perhatikan Yang pertama Gambar, kalimat, atau slogan Tidak mengandung unsur iklan promosi produk komersil Atau instansi Misalnya nama sekolah Ataupun nama wilayah Jadi tidak boleh ya B. Tidak boleh Pak Eka Kemudian yang kedua Tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup Karena nanti dapat diartikan Mempromosikan tokoh tersebut Oh iya Nah yang ketiga adalah Ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara Kekerasan, pornografi, politik, atau konten Yang dapat menimbulkan dampak negatif Selanjutnya yang keempat Yaitu gambar, teks, atau kutipan Sebaiknya dituliskan sumber asalnya Oh iya Misalnya kita ambil dari Google itu ya Pak Boleh Pak Kita cantumkan sumbernya Biar tidak plagiat ya Pak ya Dan yang terakhir adalah Tata letak gambar diusahakan konsisten Nah konsisten ini maksudnya begini Kalau soal nomor satu Ada gambarnya Diletakkan di bawah pernyataan Perhatikanlah gambar berikut Maka soal nomor dua juga di bawah Soal berikutnya juga sama ya Pak Jangan di samping Yang nanti di bawah Nanti di atas itu Pak ya Itu tidak baik Yang baik adalah konsisten tata letaknya Berikutnya adalah Perakitan soal Ini akan saya jelaskan ya Pak Silahkan Pak Eka Untuk perakitan soal Sobat pembelajar Yang pertama Pengurutan nomor soal Sesuai nomor urut soal Dalam kisih-kisih Jadi kita harus sesuaikan Dengan kisih-kisihnya Bu ya Iya Pak Misalnya kisih-kisih Pada soal itu nomor satu Di dalam soal juga harus Nomor satu Nomor satu juga Biar mudah untuk menelitinya Iya Kemudian yang kedua Soal tidak boleh memberi Petunjuk jawaban Terhadap soal yang lain Dalam satu paket tes Yang ketiga Penyebaran kunci jawaban Harus acak dalam satu paket tes Ini maksudnya begini Bu Untuk misalnya jawaban A B C itu harus diacak Tidak boleh membentuk pola Misalnya A, B, C Terus D, C, B, A Nanti bisa diafalkan siswanya Itu nanti dengan mudah sekali Ditebak oleh siswa jawabannya Yang keempat Perakitan soal diikuti Dengan pembuatan kunci jawaban Jadi dalam membuat soal Tentu saja harus Dilengkapi dengan kunci jawaban Yang kelima Jumlah kunci jawaban A, B, C, atau D Dalam satu paket tes Dapat mengikuti Cara berikut Jadi ada rumusnya ini Bu Susi untuk Menghitung kunci jawaban Bagaimana Bu Susi rumusnya? Baik Rumus dari Jumlah kunci jawaban Yaitu Jumlah soal dibagi Dengan jumlah option Kurang lebih tiga Artinya Misalnya nih jumlah Soalnya 40 Jumlah optionnya Ada 4 A, B, C, D Nah 40 dibagi 4 Itu kan 10 ya Pak Eka Nah kurang lebih tiga Bisa ditambah 3 Atau dikurangi 3 Misalnya nih kunci jawabannya A Kan kurang lebih tiga 10 kurang lebih tiga Berarti 10 Ditambah 3 13 Yang B Ditambah 2 saja Berarti 10 tambah 10 ya tambah 1 Berarti 11 11 Yang C bisa 9 D bisa 7 Jadi batasannya Ada di A Maksimal 13 Atau D Yang maksimal itu 7 Kalau dalam contoh ini Jumlah soalnya 40 Begitu Pak Eka Baik Bu Susi Terima kasih Baik Demikian tadi Untuk penyampaian materi Tentang kaedah Penyusunan soal Bilaan ganda Semoga bermanfaat Bagi sobat pembelajar semua Kemudian untuk materi Sobat pembelajar Bisa mengunduh Di bagian link Deskripsi nanti ya Silahkan diunduh Semoga nanti Bisa memberikan Wawasan Bagi sobat pembelajar semua Dari kami Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh